Halo teman-teman semua, kali ini saya mengunjungi ragunan dengan mengajak satu keluarga dan hanya menggunakan satu kartu. Gimana caranya? Ikutin ya! Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa untuk like, sudah belum? Subscribe, jangan lupa, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, selamat menonton! Kita mulai dari parkir kendaraan bermotor ya. Kali ini saya menggunakan mobil, dan ini adalah parkir mobil dan parkir bus. Sebelum masuk, saya ingin mengisi atau top up kartu jekar saya dulu ya teman-teman ya. Nah ini adalah loket di pintu masuk utara. Mbak, 4 dewasa, 1 anak. Cukup nggak itu saldanya? 10 ribu. Kenapa? Nggak, sterler doang. Setelah top up, langsung saja saya menuju ke pintu utara 2. Nah ini adalah pintu untuk tape kartu ya teman-teman ya. Mbak, ini yang, ini, ini 1, 2, 3, 4. Setelah masuk di pintu masuk utara, sebelah kirinya ini ada rental sepeda ya. Harganya 15 ribu per jam. Jadi buat teman-teman yang belum punya kartu jekar, untuk satu kartu itu harganya 45 ribu. Dengan saldo 25 ribu dan 25 ribu lagi untuk harga kartunya ya. Nah jadi kita rinci dulu ya teman-teman ya. Jadi saya keragunan itu untuk orang dewasanya ada 4, satu orang anak, dan satu lagi untuk balita. Jadinya habisnya segini ya teman-teman ya. Nah jadinya buat teman-teman yang ingin datang keragunan dengan rombongan atau lebih dari satu orang, bisa menggunakan satu kartu jekar saja atau jeklingko ya teman-teman ya. Selain menggunakan jeklingko, teman-teman juga bisa daftar atau beli tiket secara online. Nah videonya sudah ada ya di video sebelumnya, jadi teman-teman tinggal tonton aja ya. Oke sekarang kita keliling-keliling yuk lihat satwa apa saja yang ada di ragunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! !